Bagaimana sih bang sebetulnya menjelaskan fenomena ini Pak Prabowo bisa menang di kandang banteng gitu Hasil ini jadi pembuktian ke Pak Prabowo Terus sekaligus juga pembalasan ke Partai Lama Saya kampanye buat Pak Prabowo capek Luar duit tapi happy bang Bahagia Kalau saya dilantik jadi menteri Ada satu yang punya otoritas terhadap saya Gak setuju akan ditarik menteri-menteri dari tempat itu Dan itu bisa membuat goncangan politik yang besar waktu itu Saya ikut tempatnya Ibu Mega Merah Oh mau juga merah Ketepu Umar Ketepu Umar Menghadapi Umar Saya menunggu beberapa jam tapi tidak bisa ketemu Ya saya yakin anak-anak saya sedih Anak bisnis saya juga Mungkin menangis juga Tidak kecewa Aduh kita Yang lain kita cocok lah sama dia Kalau soal makan gak cocok gitu Sekarang kan orang susah percaya oleh politik sih Kalau tidak dengan tindakan Aku bukan Jokowi dan Prabowo itu menurut saya Dia dibangun di atas batukaran yang tumbuh Bar aku tuh batak kristal Ya gak usah lah dapet revirus Ya kan Adil aja udah lebih dari cukup Saya gak punya jabatan apa-apa Bar Tapi Pak Jokowi memanusiakan kami Memasukkan saya Kalau sebagai politikus dan penjabat publik Apa sih perbedaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi bersama saya Jay Akbar Di program Bicara Narasi Newsroom Kali ini kita akan ngobrol dan berbincang Mengenai isu-isu pemilu terkini Bersama saya sudah ada wakil ketua TKN Bidang ini dan itu Bang Marwarar Sirait Eh ini kawan lama ini Luar biasa ini Bang Di Sunayan ya Cukup malam juga ini Pak kita wajar Sorry kan udah tamu-tamu tadi Maaf ya nunggu ya Bang Perhari ini ya data realcon KPU ya 74% data yang masuk ya Pak Prabowo itu dinyatakan unggul 58,77% Kalau Bang Ara sendiri memprediksi nggak sih Bang Angkanya kan setinggi ini? Enggak ya Enggak saya Enggak Setinggi ini kan survei itu Kemarin antara 51 sampai 54 55 gitu ya Itu sekarang jauh di atas prediksi Itu jauh sih Saya menghadiri Kalau nggak salah itu Tanggal 13-14 Ada dua tuh ya Ada tempatnya LSI Jayadi Sama Indikator 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 Dua-duanya 51, berapa 51,8 Sama 51,9 Kurang lebih seperti itu Walaupun ada Yang belum memilih Sekitar 4-5% ya Gitu Jadi Memang ini Terlihat ini masa Atau rakyat yang belum memilih itu Mayoritas memilih Pak Prabowo ya Dan Mas Gibrani Nah di menjelang masa-masa Pecoblosan Atau di hari pemilihan Itu kan Kritik-kritik Terhadap Pak Prabowo itu kan Semakin Masif bang ya Dan salah satu yang Diklarifikasi secara langsung itu oleh TKN itu salah satunya adalah Film Yang diertifot itu Nah Tetapi Justru malah Hasilnya ini Diluar dugaan bang Kalau menurut abang Determinannya apa itu bang Yang bikin Justru malah suara Pak Prabowo ini Dan Mas Gibrani ini Melampaui lah hasil survei tadi Kalau data-data itu yang bicara Itu menurut saya Debat terakhir ya Kelima itu Sangat bagus sekali Pak Prabowo Menyampaikan visinya clear Contoh-contohnya Sikapnya dengan jelas Kemudian Ya Saya suka aja Penutupnya Closing statementnya Dia Minta maaf ya Pada pasangan nomor 2 Eh pasangan nomor 1 dan 3 Kalau ada yang kurang pas Ucapkan terima kasih Pada semua pihak Dan akan merangkul semuanya Ya Dan Termasuk yang Tidak 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 percaya ya Sama dia atau tidak mendukung dia Kan itu luar biasa Saya pikir itu adalah Omongan Seorang Politisi yang Sudah mentransformasi Menjadi negarawan Dan Sudah Ya Yang bisa merangkul itu Menurut saya orang yang menang Orang yang Ada posisinya Memimpin di atas Jadi Gak mungkin yang merangkul yang kalah Gimana cara merangkulnya Gitu kan Masa merangkul begini Merangkul kan begini Gitu kan Gitu Jadi Saya yang bersaing lah Ada visi gagasan Ada strategi Di udara juga rame Di darat Ya kan Kampanyenya juga Sama-sama rame Tapi ya sudah Sudah rakyat menentukan pilihan Saya pikir Disitulah kelas Kelasnya Prabowo Mungkin Berbeda Berbeda Jadi bagaimana Kelas Negarawan itu Harus Harus muncul Dan itu sendiri munculkan oleh Pak Prabowo Dan kemudian Kampanye terakhir dong Di GBK Saya tuh jalan dari Semanggi Udah lama gak jalan Siang-siang Jam Setengah 12 jam Mas Anies juga rame kan Disini rame Itu jaraknya agak jauh Baguslah Aman Itu menunjukkan kedewasaan Rame disana Rame disini Tapi Kita lihat gak ada benturan Apa-apa Kedewasaan loh Berpolitik Indonesia itu Juga Walaupun beda pilihan Dan masanya besar Jadi kota yang sama Jamnya juga kurang lebih Ya beda-beda Ya kan tipis-tipis aja gitu Tapi bisa bagus Menurut saya ini Kematangan dan terima kasih ya Kepada TNI Polri Ya Saya kepada KPU Wawaslu yang Menurut saya bisa Baik itu ngaturnya Kalau gak baik Kan bisa Gak baik juga keamanan Ternyata baik-baik saja kan Dan gak ada yang ada apa-apa kan Itu Padahal masanya Berapa banyak gitu Itu luar biasa itu Kan Masanya Mas Anies Dari mana-mana Masanya Pak Prabowo juga Dari mana-mana dateng Jangan lihat Ininya jauh Tapi asal gak dari mana Bisa aman Kan saya pikir itu Satu hal yang baik lah Buat polisi Buat TNI Yang bekerja dengan baik Bang dalam konteks pemenangan Pak Prabowo ini ya Sudah satu peristiwa yang menarik juga ini bang Dan Mungkin juga Apa Teman-teman harasi ini Pengen tahu juga Itu waktu Pas acara DJC Senayan bang Itu kan Pak Prabowo bilang bang 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 Ara ini dilantik Menjadi Wakil Ketua TKN Bidang ini dan itu Ya Itu sebenernya Wakil Ketua Bidang ini dan itu Apa sih waktu gak sih bang Pertama tuh mintanya Pas kampanye di Majalengka ya Di depan Apa Masa gitu kan Ada sahabat Bang Ara Kita buat sahabat Bang Ara itu Cukup banyak lah Sekitar 20 titik ya 20 titik ya Subang Majalengka Sumedang Kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kemudian di Kota Bandung Medan ya Kemudian juga Medan Kumbang Toba Samosir Tepunuli Utara Terus masuk ke Riau Kemudian juga Di Banten Udah di Tangerang Sambah di Serang Kemudian di Solo Kita buat juga di Solo NTT Di Toraja Di Jakarta Cukup banyak kegiatan Jadi Kita 20 kali Event ya Selama saya pamit Sudah saya pamit Dari PD Perjuangan itu Jadi memang Ya Di situ Beliau minta pertama kali Di Majalengka itu Dan Jadi minta Dada kan di panggung aja Saya betul-betul Wah Ajat ya Siap lah Kan gitu ya Jadi kita menghormati ya Beliau sebagai Setelah Presiden Berikan kehormatan kepada saya Dan Ya saya juga Apa Telepon ngobrol sama Apa Mas Rosan Sahabat saya sebagai TKN Kalau ada Hal-hal yang bisa saya Kerjakan Saya bantu Saya siap Jadi apa bang Bagi ketua TKN Bidang ini dan itu Wah Pak Prabowo spesifik Pokoknya kalau ada yang Belum beres Kita kirim Arat untuk beres Kayaknya percaya betul gitu Pak Prabowo dengan Menara Ya kita akan Apa Ya udahlah yang Kayak begitu Biar yang tahu Pak Prabowo sama saya aja Tadi Karena Ya kerja politik itu kan ada yang Sifat strategis Ada yang terbuka Ya Ada juga strategi yang dirumuskan dengan Baik ya Tapi ya tadi kegiatan-kegiatan Beberapa kali Pak Prabowo datang ke tempat Acara yang memang kita persiapkan Ya 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 dan Beliau berkenan hadir Ya mudah-mudahan bermanfaat lah Cara kita di Subang Di Majelengka Di Jakarta Yang kita memang Persiapkan betul Semoga bisa Ada konstribusinya sedikit-sedikit Pada suara ya Pada beliau dan Mas Gibran Dan apa Di dalam Sejumlah kampanye yang dihadirkan Pak Prabowo ya Khususnya di Dapil Jabar 9 ya Dapil Abang waktu Masih di PDIP Abang itu kan Menjanjikan Saya masih ingat itu Menjanjikan Akan memenangkan Pak Prabowo di Kandang Banteng Dengan PDIP Dan tadi saya cek nih bang Hasilnya nih Di Subang itu Sudah 73,34% Terus kemudian di Sumedang 67,55% Lalu di Majelengka 59,66% Bagaimana sih bang Sebetulnya menjelaskan Fenomen ini Pak Prabowo bisa menang Di Kandang Banteng gitu Ya kenapa disebut Kandang Banteng Ya kayak di Subang itu Seingat saya ya Pemilu Legislatif Tahun 2000 Tahun 1999 ya Udah menang Tahun 1999 2004 2009 2014 2019 2019 Itu menang terus Ya Kemudian Bupatinya Berapa kali Dari PDI Perjuangan Di Sumedang juga Beberapa kali menang Di Majelengka juga Kurang lebih seperti itu Ya Majelengka juga Bupatinya Sebelum ada PG Dari PDI Perjuangan Ya itu sahabat-sahabat Lama saya semua Ya tapi dengan konsekuensi Pilihan politik Saya yang pamit ya Dan Saya pamit baik-baik Di kantor PDI Perjuangan Tunggu sahabat saya Mas Utut Ya tentu Saya konsistennya Memenangkan Pak Prabowo Jadi Jadi Dari situ udah lama baru Udah Dari tahun 2004 Ya Dan sampai Sekarang 2004 Sampai sekarang Kita Minggu depan saya juga Ke Subang Ke Subang Untuk Berterima kasih Ya Tentu kalau Hasil akhir kita masih Tunggu ya Tapi ucapkan Terima kasih bahwa Pemilu berjalan dengan damai Sama masyarakat Kita juga Mau Memberikan makan siang gratis Kita cobalah Ada berapa ribu Di Subang Di Subang Di Penjelengkah Itu berapa tempat lainnya Jadi itu contohan Atau Project untuk Program utamanya Pak Prabowo Nggak Nggak sampai begitu Kemarin saya sore Bicara dengan Pak Prabowo Sama anak saya Joshua Di rumah Beliau ya Di Kota Negara Nomor 4 Jadi saya juga sudah sampaikan Karena pak Saya mohon izin Ada program saya begitu Bersama sahabat Bang Arah Keluar lawan saya namanya Sahabat Bang Arah Dan kita Ya buat program lah Kita penemannya yang baik Kita kan harus syukur Pemilu berjalan aman Damai ya Kalau ada yang protes Ada yang Begini kan ada salurannya semua Bisa ke KPU Bisa ke Bawaslu Bisa ke mana-mana Itu kan Harus dihormati Kita juga dulu Pernah protes juga kok Ya kan Masa orang protes nggak boleh Jadi kita juga Harus menerima gitu Karena dulu kita juga Pernah protes juga gitu Iya Iya 2004 2007 Iya Jadi nggak bisa kita Masa orang protes Nggak boleh kan Itu Orang protes Orang apa namanya Ya Menunjukkan sikap yang Apa itu Menurut saya bagus sih Negara demokrasi Itu diatur konditornya Sebelum Sebelum Apa Hasil Apa Hasil Rilkon KPU ini keluar Kan Banyak lah Bukan banyak lah Ada beberapa lah Sejumlah Elit Partai Lama Abang Yang meragukan Bawa Abang akan Bisa memenangkan Pak Prabowo Di Kandang Banteng Tadi itu ya Apa Semedang Majalingka Apa-apa emang Banyak kok yang meragukan saya Hasil itu jadi pembuktian ke Pak Prabowo Atau sekaligus juga Pembalasan ke Partai Lama Enggak ada pembuktian ke siapa-siapa ya Tentu Kita kan ada di tempat yang baru Kita harus bermanfaat Itu kan bagi Pak Prabowo Mas Gibran Ya Kita kan hidup ini harus Bisa berusaha untuk Dipercaya dan bermanfaat Ya tentu Dalam konteks pemilu ya Kurannya kan Memberikan sumbangan suara Baru Ya kan Jadi Ya terima kasih Bersama teman-teman sahabat disana Ya Kita gotong royong Kita kerjasama Ya rakyat Di Subang Masih mau dengerin Apa Pandangan saran-saran Kami Terima kasih Yang berbeda pendapat juga Terima kasih Kita kan biasa aja Gitu ya Angkanya sih memang Agak ajaib juga Jadi Karena Bang itu janjinya itu Ya kan itu di wawancara itu Di doorstop itu Ya 51 Bang Ya memang betul Ya memang saya minta maaf Sampai 73 Ya saya minta maaf Meleset kan Meleset Meleset kan jajinya 51 Di Subang saya Melesetnya banyak loh tuh Hampir sekitar 20% Melesetnya Jadi saya minta maaf tuh Meleset yang posisit ya Bang Ya kokonya Meleset lah Jadi saya kalau Dinirai kurang baik tuh Bar Meleset 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 Janjin 51 Saya berjanji Di kandang banteng Pak Prabowo akan dapat 51% Meleset kan Jadi saya minta maaf tuh Meleset Meleset Mudah-mudahan saya Basisnya Pak Jokowi ya Itu kan daerah yang Dan kalau Sumatera Utara itu Kami sahabat Bang Araya bekerja di Sekitar Toba itu Di Kabupaten Samosir Itu pulau di Di Tengah Toba Ibu saya Layar disitu Layar disitu Ibu saya Di desa disitu Desa yang ada parisatannya baik Namanya Tomok Itu selama ini Pak Jokowi benang telah disitu Nah sekarang ya gantian Kemudian Tampaduli Utara Kemudian Kabupaten Toba Humbang Itu Kita menang telah disitu Kemudian juga Tanah Toraja Itu Basisnya Pak Jokowi Menang telah Pak Prabowo disitu Selawesi Utara Itu kan Disitu Selawesi Utara juga Ya Sangat Basisnya PD Perjuangan Dan Apa Gubernurnya juga Abang saya itu Pak Oli ya Di Basisnya Pak Oli Di Selawesi Utara Beliau Bendahara PD Perjuangan Dan kebetulan Apa Rakyat Sulawesi Utara Ternyata mengikuti Apa namanya Memilih Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Bukan memilih Mas Ganjar Kan gitu Prioritasnya Kan gitu Tapi ada Termasuk di NTT juga Di Maluku Di Papua Jadi Itu Ya itu kenyataan Faktanya Kalau gak salah dari Rilkon kan Yang belum berhasil Aceh ya Sumatera Barat Jakarta Serulah ya Ya gitu Jakarta udah selesai belum? Jakarta belum Belum selesai Belum selesai ya Kayaknya berimbang sekali Jakarta itu Tapi kalau secara genealogi politik dan historical Ada penjelasannya gak sih Bang? Abang kan juga Waisnya putra dari Pas Abang Sekjen Parkindo Kemudian juga pendiri PDI Ya Jadi PDI kan didirikan 5 partai ya Tahun 10 Januari 1973 Waktu itu Fusi 5 partai Ada Parkindo Saya dari Parkindo Partai Kristian Indonesia Ada Partai Katolik Ya Ada PNI Ada Murba Masyarakat banyak Ada IPKI Ikatan Pejuang Kemerintah Indonesia Membetul Bapak saya Pas Abang Masyarakat Dulu sekjen Parkindo Kemudian berfusi Menjadi PDI Tahun 73 Ya Dan menjadi sekjen pertama 73 sampai 86 Jadi ya Ya memang itu Yang tadi saya sebut Kebanyakan basisnya Parkindo Daerah Sulawesi Utara Maluku Papua NTT Toraja Karna Toraja Kemudian daerah Sumatera Utara yang dikawasan Dara Toba Itu Basisnya Parkindo Jadi secara genealogi politik kan sudah mengakar itu Bang ya? Ya Kan kemudian Parkindo masuk ke PDI kan PDI kemudian masih masuk ke Apa Ke PDI Perjuangan kan begitu Dan memang Di kalangan non muslim Pendukung Pak Jokowi sangat kuat sekali Itu sangat dibuktikan kok dari 2014 2019 Si Teman-teman keturunan juga Tionghoa itu Pak Jokowi sangat didukung Dapat dukungan yang sangat luar biasa Ya kebetulan Orang tua saya pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan PGI Ya Pes Ketua Negeri Indonesia Ya Genealogi politik Historisnya itu Itu Mestinya Ya linear kan Mereka Apa Bahasisi PDI Perjuangan Misalnya ke Mas Ganjar Tapi ini malah Ada Pak Jokowi Fenomennya Pak Jokowi itu Ya kan Saya bilang Saya mengikuti jalan politiknya Pak Jokowi Alasan pamit dari PDI Perjuangan Kenapa Yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno itu Menurut saya adalah Pak Jokowi Tidak Ya buktinya apa Yang berani Mengubarkan organisasi radikal siapa Jokowi Apa Maaf yang sebelumnya berani Tidak Kemudian Kita tahu Bagaimana Bung Karno Sangat Mengkedepankan Perdamaian dunia Membuat non blok Ya kan Tahun 55 di Bandung Di gedung Asia Afrika Dan Asia Afrika Bandung Nah untuk bagaimana blok Utara Selatan ini Asia dan Afrika ini Ya Bisa disatukan Supaya punya kekuatan Ya menghadapi pertarungan Barat Itu kan Amerika Serikat Ada Inggris Perancis Jerman Dan blok timur Belum di Soviet ya Belum Rusia Ada Cina Ada Korea Utara Kan gitu Nah Itu kan Pak Jokowi di masa sekarang Ya Dia datang pada saat Rusia Rusia perang Kayak begitu kerasnya Sama Ukraina Siapa presiden yang berani lagi perang datang Saya rasa Kalau gak punya nyali Dan gak didoain ya Dan Itu bagus Saya juga harus menyebut Dengan terbuka Waktu itu ada Jasa baiknya Saya dengar dari Pak Jokowi Kepala Bin Pak Budi Nawan Datang untuk membantu Membuat suasana Disana Apa Aman Gitu Efektif Gitu Bayangkan seorang presiden Indonesia datang Pada saat lagi perang Nah ini Saya pikir Langkah bagus ya Kemudian bicara soal Bung Karno Kita tahu Bagaimana Bung Karno datang Puluhan tahun lalu Baru ke Bandung Selatan Ya Dia bertemu dengan Seorang petani Dia tanya Itu sawah siapa Sawah saya pak Itu Alat bajak siapa Saya Itu Apa Kerbonya Untuk membajak punya siapa Punya saya pak Terus rumah Kamu dimana Disitu ada rumah kecil Rumah saya pak Kemudian Siapa namanya Marhain Diajarkan menjadi Marhain Ini semua Ajaran Memiliki Bagaimana Perhatiannya Pak Jokowi Di zaman Sekarang ini 10 tahun ini Memperhatikan anggara desa Puluhan triliun Setiap tahun Ya Bagaimana memberikan BLT Bagaimana Program-program Kewirausahaan Saya pikir Yang menjelang pelajaran Bung Karno Adalah Jokowi Bagaimana Freeport Itu bisa dimiliki Mayoritas oleh Indonesia Sejak kapan 20-an tahun Freeport Tapi yang bisa memiliki Sahamnya mayoritas Itu di era Jokowi Iya Jadi Kamu kan tahu Apa namanya Bagi PD Perjuangan Hari lahirnya Pancasila Penting sekali kan 1 Juni 1945 kan Iya Yang bisa buat itu Jadi hari yang Dihargai negara Pak Jokowi Jadi Saya berani mengatakan bahwa Yang menjelang pelajaran Bung Karno Pak Jokowi Begitu Tadi berani terhadap intoleransi Hari lainnya Pancasila Bung Karno Membangun GBK Luara Bung Karno Pak Jokowi Membuat U20 pertama Tapi karena Ada yang Menganggap Ya begitu politik dan olahraga Kalau saya Politik olahraga Dipisabar Kalau Bung Karno sih gak dipisabar Nah U17 Jadi U17 kan Nah U17 Berhasil jalan lagi Walaupun gaungnya Mungkin gak sebesar Tapi spiritnya gitu Bagaimana Apa namanya Dia berani melakukan itu Gitu loh Indonesia Bisa bikin piala dunia Kan U20 gak berhasil Akhirnya U17 Kan luar biasa Itu kita secatat Jasanya Erick Thohir ada disitu Ya kan Kalau dia hubungannya gak bagus Dia ada yang punya rekod Punya Inter Milan Dan sebagainya Saya pikir gak bisa Memori kolektif publik itu yang paling diingat sama Abang itu adalah peristiwa 26 Oktober 2014 Ketika Abang datang ke istana Pada saat itu kami tahu para wartawan bahwa pada hari itu Pak Jokowi akan mengumumkan nama-nama Menterinya Dan Menteri-Menteri yang akan diumumkan itu datang mengenakan Bajo Putih Dan juga datang dengan mengenakan Bajo Putih Pada saat itu memang akan dilantik Dipanggil ke istana memang untuk diumumkan sebagai Menteri ya Bang Arang Iya Betul Seperti apa Mbak? Kenapa akhirnya kemudian Pak Jokowi mengantar Abang ke pulang lewat pintu belakang Ya karena ada yang gak setuju Kalau saya dilantik jadi Menteri akan ada satu biak yang punya otoritas terhadap saya gak setuju Akan ditarik Menteri-Menteri dari tempat itu Dan itu bisa membuat gonjangan politik yang besar waktu itu Tapi semua orang banyak yang tahu lah apa kontribusi Abang terhadap menanggap Pak Jokowi pada saat itu Ya biar rakyat yang menilai dan Pak Jokowi yang menilai Tapi Abang kecewa atau gimana? Ya sebagai manusia pasti saya ada kecewa Tapi jangan lama-lama Karena ya waktu itu saya cerita lengkap Mungkin hari senantus lah saya itu Pak Sabam bapak saya itu jatuh di kamar mandi Lagi mandi Dia lagi pegangan besi itu biasa orang tua kan ya Lagi itu mungkin umurnya sekitar Mungkin 75-76 gitu Jatuh lah Terus dibawa ke rumah sakit Di Siluang di Semanggi ya Terus diperiksa tulang punggungnya patah Udah umur segitu kan berat ya Udah berapa hari ya kita berupaya cari pengobatan yang lain ya Kita bawa ke Singapura ya Udah dibawa ke Singapura Kalau asal hari Jumat tuh Jumat malam gitu Terus ya saya nyusul Sabtu paginya gitu Ya Di operasi gitu Ya puji Tuhan bisa Lumayan lah ya Operasinya katanya dokternya berhasil Tentu kemudiannya Lama berbulan-bulan Ya malam minggu saya masih ingat saya di SMS gitu Terus dari pihak istana supaya besok pagi ada yang ambil baju putih Kemudian jam 2 itu Apa ngumpul bersama gitu lah ngopi Terus dari apa di umumin Kemudian setelahnya akan di Apa namanya akan dilantik Ya begitu Jadi besok paginya saya Permisi sama bapak saya di rumah sakit Tentu bapak saya senang kan Ibu saya senang kita berdoa Bapak ibu saya Sipin salam buat Ibu Mega Buat Pak Jokowi Buat Pak JK Udah saya berangkat ke Jakarta bar Ke Jakarta Saya pulang ke rumah Makan Dan saya pakai baju merah Ketua Pada Ibu Mega Merah? Oh baju merah? Ketua Pada Ibu Mega Menghadapi Ibu Mega Ya saya menunggu berapa jam Tapi tidak bisa ketemu Dan ditelepon ya Pak Pak Jokowi Tepon Pak JK Kemana Mas Sarah? Dari Tukumar Tempat Ibu Mega Bisa ketemu enggak? Enggak Saya dipanggil Pistana Terus ada Pak Jokowi Setelah di tengah Dari Pak JK Terus saya disampaikan tadi Ya begitu ceritanya Bahwa Pengen apa Minta saya membantu ya Dalam pemerintahan Ya Terus saya tanya Kenapa Tidak dikonfirmasi dulu Nah ternyata Ya saya katanya Terpikir Harusnya Oke aja Karena Ya Itu saya Ketua DPP Saya Ketua Umtardo Merah Putih Yang Ya cukup lah Bekerja ya Anak-anak Apa Adik-adik saya Bekerja di banyak tempat Semua tahu kok itu ya Kemudian juga Ya begitu ya Orang tua saya juga Pendiri PDI Itu ya Jadi berpikir positif aja Ya saya nggak bisa salahin orang berpikir positif Tentang saya kan Tapi kan nggak semuanya juga Apa namanya Setuju dengan pikiran itu Ya akhirnya kejadian itu Ya udah saya bilang Kalau sampai begitu kan saya hanya Orang biasa aja kok Sampai mesti Nanti Ditarik menteri-menteri yang Kalau saya sampai dilantik Saya pikir boleh tanya Pak JK kok Pak JK masih ada Saksi sejarah Dan saya percaya Pak JK orang yang kredibel Saya sangat percaya Pak JK Saya berapa kali Soal century Soal apa datang ke Pak JK Pak JK selalu Ya iya tidak Saya sangat hormat Pak JK juga Sampai kenapa adanya Bukan saya sampai Sekarang tetap baik Sama Pak JK Karena menurut saya Dia orang yang Ya padanya Ya iya nggak nggak gitu Udah saya bilang Kalau gitu saya pamit deh pak Saya pulang ke rumah Saya mesti menjelaskan Sama anak istri saya Apa yang terjadi Mereka kan masih nonton di TV Iya 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 Apa itu Pak reaksi dari anak-anak Dan Jantar lu Jadi dia bilang jangan dulu Mas Ara Saya umumin dulu Makanya jadi sampai agak sore itu Kalau masih ingat minggunya itu Ya sore kan Agak mundur itu pengumuman Ya sore Sampai gelap tuh ya Baru Terus diajak makan Makanya juga lama berdua ya Kita ngomong Dari hati ke hati deh Sebagai Kawan Sebagai sahabat ya Yaudah Udah malam bapak Mesti istirahat kan Besok mesti kerja Saya juga mesti balik ke Singapur Untuk jelasin sama bapak ibu saya Pada anak-anak saya Ya saya yakin anak-anak saya sedih Orang ibu istri saya juga Mungkin menangis juga Kedek kecewa Tapi saya yakin ini jalan Tuhan untuk Menguatkan keluarga kami Bahwa ya apa Di atas semua tuh rencana Tuhan yang jadi Bukan rencana manusia Gitu Jadi Saya percaya itu Iman saya menyakini itu Dan Itu bagian proses kehidupan Yang harus kita jalani Walaupun mungkin Berat pahit pada saat itu Tapi saya bikin akan menguatkan kami Iman kami Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan Ya sudah Tapi Ini Pak Jokowi Nanti dulu makan Baru antar ke mobil itu Ya kan kamu tadi bilang Antar ke mobil ya Antar ke mobil Antar ke mobil Ya dan Gak ada wartawan malah Jumawancara kan cuma wartawan Ya betul Jokowi bilang Ya Mas Ara Kan tetap membantu saya Sebagai kawan Sebagai apa Dan dia tepatin janjinya Ya Sampai Saat ini Berapa kali Piala Presiden 6 kali paling gak Ya sepak bola Buli tangkis Basket Saya jadi ketua Piala Presiden Terakhir beberapa bulan lalu Kita jadi ketua Satgas Anti Mafia Bola Kita udah mulai nangkapin Mafia Bola nih Jadi mohon doanya ya Supaya Bola Indonesia Makin bersih ya kan Jangan Ini udah pake Jangan nyoboh kan Kalau mau juara Cari pelatih yang bagus Main Pemain yang bagus Latihan yang bagus Bukan nyoboh-nyoboh wasit Kan gitu Jadi kita udah mulai Ini lah Tangkap bener-bener Saya terima kasih Pak Kapori Pak Jasagung Sudah Sangat membantu ya Timnya dengan Pak Asep Itu yang dari Wakabar Extreme Kalau tadi abang Mengakui secara jujur Bahwa abang Sempet kecewa bang ya Pasti Sebagai manusia Tapi itu sempet jadi Bagian dari Momen yang Traumatik gak sih bang Dalam politik abang Waktunya saya tetep di PDI Itu tahun 2014 Saya baru pamit 2024 ini kan Belan Januari Ya Saya berusaha untuk Bertahan Tapi ya Saya mungkin punya keterbatasan Ya Semoga PDI Perjuangan Mendapatkan kader yang Lebih loyal Lebih sabar Lebih Berkualitas dari saya Dan Saya akan berterima kasih Pada waktunya Kepada yang Yang membuat saya tidak jadi Menteri Waktu itu Karena Dengan begitu Ya Ya saya jadi punya banyak waktu ya Untuk keluarga Di masa usia akhir Bapak saya Saya banyak ngobrol Nemenin Ya Mama saya juga Kadang berobat Bapak saya berobat Bapak saya berobat Kita bisa Semua ada hikmatnya Kita lihat positifnya Aja Bapak saya katakan Pada saat itu terjadi Mungkin kita Sebentar harus kecewa Sebagai manusia Bohong kalau tidak kecewa Tapi kita harus bangkit lagi Kita harus bangkit lagi Semangat lagi Dan Ya dengan iman Dengan doa Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan Menurut saya Mungkin Tuhan bisa Apa Saya diberikan kesempatan Untuk Ladang pengabdian Sebagai pengusaha Saya bisa mengurus Perusahaan-perusahaan kami Dan Dan karyawan yang Setelah karyawan kami Sudah ribuan ini Di tempat kami investasi Jadi kami mesti Tidak bisa Bisa main-main dengan Di persatuan kami Bang Ini masih terkait Sedikit soal Pamitnya abang Dari PDI Perjuangan Ada yang Menganggap bahwa Mungkin Kalau pak sahabat Masih Ada gitu Mungkin beliau Akan tidak setuju Abang meninggalkan PDI Perjuangan Mengingat ya tadi ya Akar historisnya Beliau juga Bagian pendiri PDI Kemudian juga Sangat loyal dengan PDI Perjuangan gitu Abang ada Anggapan gak bang? Anggapan Semacam itu Ya Boleh aja Orang berpendapat Dan kami menghormati Kami kan Apa Terbiasa ya Kita memakai Berani mengatakan dulu Panjang Sebagai partai demokrasi Kan tentu Demokrasi ya Suara rakyat Artinya juga menghargai Perbedaan pendapat Tentu Tindakan saya ini Misalnya ya Boleh lihat di Apa Di saya punya Instagram ya Itu Luar biasa lah Kalau menurut saya sih Tapi Saya baru betul-betul bisa memahami Secara mendalam juga Sosial media itu Salah satunya dikasih yang saya alami 15 Apa 15 Januari itu Mungkin sekitar 88 ribu yang follower saya Itu mungkin yang unfollow juga Mungkin 152 ribu ada Yang gak setuju Yang marah-marah Yang kecewa Yang kecewa Tapi dalam waktu sebulan Saya sudah ada 141 ribu Jadi kurang lebih Naik tuh Mungkin sekitar 55 ribu 60 ribu Dalam sebulan 4 hari ini Gitu loh Jadi Jadi Setiap tindakan politik Apalagi yang penting Kita konsultasi Sama keluarga Sama pendeta saya Sama Kawan-kawan terdekat Masuk konsultan politik Yang saya percaya Jadi keputusan kita mantap Jangan ragu-ragu gitu Dan saya rasa Saya Pamit secara baik Saya memilih Pamit di kantor PD Perjuangan Saya Minta waktu kepada sahabat saya Mas Utut Adianto Ya Yang lama Sama-sama membesarkan Ternah negara putih Politisi yang sangat baik Yang ideologis Yang sangat santun Dan cerdas Ya Saya pikir dia Saya doakan bisa menjadi Pemimpin di PD Perjuangan ke depan Ada juga sahabat saya Rudianto Chen Sahabat lama saya Dia itu Dari bendahara di bubble Saya di Jawa Barat Kita ada bersahabat 20 tahun lebih ya Jadi Belanda ada disana Jadi kita bisa ngobrol bertiga Saya pikir Saya menghormati Pandangan-pandangan yang berbeda Dan saya juga ingat Pesan bapak saya Karena kamu Belah Bantu Pak Jokowi Ya karena dia orang baik Dan benar Orang dipercaya Ya kalau dimarahin Dimaki-maki Yang gimana ya kan Mendukungnya banyak ya kan Jangan lihat dari Soal kekuasaan ya Soal yang paling dicintai Dipercaya loh Paling tinggi dunia bar Dulu masih ada Narayan Ramudi dari India Sekarang udah lewat Sama Jokowi 83 dari 100 orang Indonesia Kalau pakai juta Artinya 83 juta Dari 100 juta Kalau 200 juta Berarti 266 juta Dari 200 juta Banyak gak itu kan Banyak Ya udah Udah itu faktanya Orang mau bilang bagaimana Itu dia memang dicintain kok Dan kebetulan Faktanya juga Gak pernah kalah Di dalam pertandingan politik Ya kan Ya itu Yang marah-marah Orang yang banyak kalah lagi Gimana Emang kalau kalah Biasa banyak marah-marah Bar Iya Dan bukan cuma Sekedar ini ya bang Apa Pertarungan yang dia ikuti Tapi Ya Misalkan Dalam beberapa pilkannya juga Yang di Secara tidak langsung Didukung oleh Pak Jokowi juga Menang semua ya Ya kita gak boleh mengkultuskan orang Pak Jokowi juga ada kekurangannya Ya Tapi dalam beratas politik hari ini Mungkin kurangnya kurang makan Ya Makanya kurus Jadi 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 Tapi pernah ngobrol makanan gak sih Bang sama Pak Jokowi baru Karena lalu pengusaha Puliner juga Restoran juga Iya Kalau Pak Jokowi itu Berapa kali ikut kunjungan kerjanya Saya bedanya salah satunya Kalau dia kan Kurus gitu ya Makan dikit aja Cukup gitu Makan dimana sih Kalau kita kan Saya kan hobi Restoran Saya punya restoran Ada berapa lah Kita punya restoran Mungkin sekarang kita dua puluhan bar Tapi saya buka di London bar Nah Jadi Kita membutuhkan Masakan Indonesia Masakan Indonesia itu juga Sampai ke internasional Nah Kalau ikut Pak Jokowi itu Saya pernah berapa kali ikut Waduh Kerja terus Ya ada cerita ini juga Pagi-pagi Jam 5 jam 6 Tas udah masih di depan apa ya Depan kamarnya kan Kunjungan dari sini Sini Makan jam 1 Saya ingat pernah dimana itu Makan harusnya jam 1 Baru makan jam 3 Udah gitu Udah gitu dingin lah Ya kan Udah gitu Waduh ampun ya kan Makan Ya makan aja ya kan Aduh kita Yang lain kita cocok lah sama dia Kalau soal makan gak cocok gitu Ya kan Itu di waktu 2014 bang Iya Itu kan saya juga Nempel Ya kan Itu wartawan Sampai ampun ampun Berangkat pagi setengah 7 Baru ketemu nasi jam 5 jam Makan aja kan Bener gak Waduh Lagi itu dingin lah ya Kadang-kadang Wah gawat nih Itu di rumah makan sampe Udah kayak orang baru sipir Nguarin nabi dari penjara bang Pada ngetok-ngetok ini ya Nah itu kita punya presiden Bayangkan tuh Dia kalau ketemu rakyatnya gitu Dekat sama rakyat Presiden siapa yang begitu dekat Tanya dia pas pampres Ya Udah berapa presiden Siapa sih yang begitu sering dateng Ya Menyalami rakyatnya Memotivasi langsung Menggendong Ya pada saat covid Mengetuk pintu-pintu rakyat Memberikan bantuan langsung Ketempat rakyat-rakyat yang Hidupnya sangat sederhana Gimana gak dicinain gitu Iya Dan gak berubah gitu loh Iya kan Sampai sekarang masih gitu Bagaimana Apa namanya Dia denger langsung dari rakyat kok Iya Apa keluhannya Dia bilang Kenapa Bapak suka bersuka Kita merawat hati Ya Perasaan apa Intuisi kita Ya Kepekaan kita Dengan bertemu dengan rakyat langsung Mas Arah Dengan begitu kita bisa Merasakan betul Denyut Dan dia gak basah-basih Dia kan nyuruh turun-turun-turun Gak pernah turun gitu Kalau Jokowi turun terus gitu Iya Iya Jadi orang percaya gitu Percaya dengan omongan dia Karena dia kerjakan Gitu Turun lapangan Turun lapangan Ya dia turun lapangan Sekarang kan orang Susah percaya oleh politisi Kalau tidak dengan tindakan Iya Kan gitu Jokowi kalau bila-bila sebentar-sebentar aja 6 menit 6 menit 6 menit 7 menit Sepeda Abis dia kerja kan Dia mau denger nih Kan gitu Terlalu banyak pidato lagi lah Ya boleh sekali-sekali ya Tadi Di depan itu Kamu lihat ada 2 karangan bunga dari Pak Prabowo Satu untuk Ulang tahun abang Yang kedua untuk Ulang tahun putri abang Amaris Sebetulnya Seperti apa sih bang Kemisteri antara abang Dengan Pak Prabowo Mengingat Juga misalnya Ya selama Dalam 2 pertarungan Pilpres Ini kan abang Ya boleh dibilang Perseberangan dengan Pak Prabowo Kita memang bertarung keras Dua kali Pilpres itu kan berat banget Makanya Saya sampaikan gitu Indonesia itu Punya contoh Yang paripurna Tentang kerukunan Dan Kenegarawanan Prabowo Jokowi namanya Dua kali bertarung keras banget Serangan udara Serangan Darat Di darat Grup-grup WA berantem Ya kan Guri kan Guri banget kan Mungkin sampai sekarang masih ada impas ya kan Nah Tapi ada satu titik 2019 Itu juga Jasa baik Mas BG seharus sebut ya Kepala BIN Kepala BIN Itu bagaimana Di bawah ya di MRT ya Kalau salah ya Pertemukan Kemudian akhirnya Pak Jokowi juga Mengajak Pak Prabowo Untuk bergabung dengan pemerintahan Dan Pak Prabowo mengatakan Berapa kali itu Dia mendapatkan masukan dari Anak-anak budaya dari Gerindra Bagus tuh Pak Prabowo Dan Pak Prabowo Sampaikan itu kepada saya Dan kepada publik ya Untuk bisa Bersatu Ya gitu Jadi Peran anak muda di Gerindra Juga menurut saya sangat penting Dan sangat positif Seperti 16 Agustus Seperti 16 Agustus Bung Karlo Diajak sama anak muda Karena gak setengkel loh kan Untuk bisa Memerdaikan Indonesia Jadi Setiap perubahan-perubahan itu Harus kita catat tuh Tidak lepas dari anak muda Yang berpikir jauh ke depan Untuk kepentingan bangsa dan negara Bukannya kepentingan partainya Bukannya untuk kepentingan Kepentingan gengsi ego-egonya pribadi Atau harga diri pribadi Tetapi untuk Kepentingan bangsa yang besar Coba bayangin Waktu itu Bapak Prabowo cerita Saya Pendukung saya Sebagian menggap saya pengkhianat Kok mau gabung sama Jokowi? Kok mau jadi menterinya Jokowi? Dan Pak Jokowi juga cerita sama saya Sebagian Dilingkarannya dia Atau pendukung dia gak setuju Ngapain ngajakin Lawan musuh ke Pemerintah Nah disini Kita punya dua orang hebat Dua ya Salam dua jari juga nih Bar Tapi gak apa Kalau sudah ada pemilu kan Jadi gitu Terus saya dua jari Punya dua orang hebat Yang Tahu waktunya bertarung Tahu waktunya bersatu Kalau semuanya Ngomong bertarung bersatu Bersatu Rukun-rukun Gak ada contohnya Di Indonesia nanti Puluhan tahun lagi 30 tahun lagi 40 tahun lagi Itu gak ada contohnya Sekarang nanti Orang bisa lihat buku Bisa lihat tentang buku di Apa Sosial media Atau di Apa namanya Internet gitu Bahwa Indonesia punya contoh Nyata Fakta Soal persatuan Dimana sih Ada Orang bertarung Kayak Jokowi pernah bawa dua kali Ada yang bersatu Coba Saya Rasa Sangat jarang sekali Di dunia ini Ya kan Yang ada kan Kalau menang udah Habisin musuhnya Gak Dikasihnya menteri pertahanan lagi Bukan menteri ecek-ecek lagi Ya kan Itu menteri pertahanan Kalau presiden Tidak apa-apa Menteri pertahanan Menteri dalam bagian Berwarna kering Ya kan Punya anggaran besar Bayangin Karena itulah Mungkin Pak Prabowo ya Gak basah-basih gitu Genuine gitu Bersatunya gitu Coba loh Ada contohnya Orang pidato aja Rukun Damai Tapi basah-basih Ini gak basah-basih Ini dalam prosesnya mereka Dekat Saling percaya Cocok Itu fraksi Girendra di DPR juga Kawan saya Pak Dasko Wakil utuh DPR Apapun yang Disampaikan oleh Pak Jokowi Selalu dukung di DPR Fraksi Girendra Saya tahu dari mana Dari Pak Jokowi Nah Jadi itu adalah bukti gitu Bahwa Apanya Polisi Pak Pak Prabowo Sebagai Wakti Bentri Pertahanan Dan juga Sebagai Ketua Om Gerinda Dijalankan oleh Teman-teman Pada sekurian kawan-kawan di DPR Gak pernah Satu kalipun Tidak mendukung Bahkan lebih cepat dari Praksik lain Gitu kadang-kadang Jadi ya Jadi ya Ya orang proses itu kan Gak ada yang tiba-tiba Ini proses panjang Ya 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 Mungkin tiba-tiba gitu Ya kalau dalam proses ini Saling percaya Ya Saling menghargai Udah banyak Dinamika Dinamika politik 5 tahun ini bukan kecil Pak Gitu Jadi ya Akar mereka itu Kalau saya itu Di keyakinan saya itu Kalau membangun hubungan itu Jangan di atas pasir Misalnya kamu bangun rumah Di atas pasir bisa cepat Tapi fondasinya itu kan Karena pasir kan ada Air, ada angin Gampang goyang Kalau membangun hubungan itu Di atas fondasi yang kuat Di atas batu Bahkan batu karang Ada itu lagunya namanya Batu karang yang teguh Jadi gak bisa goyang Walaupun ada hujan Ada ombak Ada badai Kokoh Hubungan Jokowi dan Prabowo itu Menurut saya Dibangun di atas batu karang yang teguh Nah Kalau melihat perhatian-perhatian Personalnya Pak Prabowo Ke abang Ke keluarga Abang melihat Memaknai Hubungan persahabatan Relasi abang dengan Pak Prabowo Seperti apa bang? Saya terus terang bahagia Saya kampanye buat Pak Prabowo capek Luar duit Tapi happy bang Bahagia Guarnya banyak bangi banget Nah Pokoknya bahagia aja Kita ini kan Jangan lupa bahagia Udah bang Jangan lupa bahagia Umur cuma sekali Ada teman saya itu Disitu jangan lupa bahagia Ya kan Dia sendiri banyak tekanan Kalo bilang Jangan lupa bahagianya gimana Ya kan Kalo ketemu Meluf terus Ya kan Tapi Mungkin itu Cita-cita yang tidak tercapai Ya kan Kalo gua bilang Gua bahagia banget Bahagia 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 batin gua bahagia Ya kita jujur Pengen ada tempat yang kita bahagia dong Ya kan Bahagia Saling menghargai Saling memanusiakan Kita happy dong Ya kan Itu aja Saya manusia biasa kok Yang perlu saling memanusiakan Saling menghargai Saling menghargai Dan adil aja cukup Bahagia Kan di podcastnya Abar Faisal Saya bilang Bahagia aku tuh batak Kristen Ya gak usah lah dapet preferit Ya kan Adil aja udah lebih dari cukup Udah adil aja cukup Udah adil aja cukup Ya Kalaupun kita kalah Bar Kalah dari orang yang lebih bener Lebih profesional Lebih bermanfaat Kita ikhlas Tapi kalo kalah dari penjilat Ya enggak lah Bang Bang Tapi di pertanyaan juga ini Sebagai orang yang mengenal secara personal Sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya Kalo boleh jujur apa sih persamaan dan perbedaan karakter diantara keduanya sebagai Setiakawan Setiakawan Sama-sama setiakawan Pak Jokowi setiakawan Saya bersaksi Ya Ya Saya diajarin bapak saya Pengalaman dia di politik Sahabat sejati itu tidak banyak arah Saya kenal mungkin kata dia ribuan orang Tapi sahabat sejati Yang setiakawan Ya Yang setiakawan Itu tidak sampai Kalo kata bapak saya Sepuluh jari tangan saya Oh Sahabat mungkin Ya Karena mencari sahabat sejati di politik susah Saya akan-akan sahabat banyak Kalo kita punya jabatan Makanya banyak yang pospor sindrom Kalo udah gak punya jabatan stress Telepon gak diangkat Gitu kan Gitu Hati-hati loh Ya Karena orang ada yang mengatakan diuji pada saat Tidak punya jabatan Atau pada saat punya jabatan Gitu Karena hubungan yang dibangun apa Hubungan yang karena kewenangan Karena jabatan Atau hubungan yang karena kemanusiaan Persahabatan Karena saling mendukung Saling percaya Itu sangat beda sekali Jurusannya Kalo karena jabatan aja Orang gak akan Saya gak punya jabatan apa-apa Baru Tapi Pak Jokowi Memanusiakan kami Memasukkan saya Ya Saya rasa Pak Jokowi Tapi Kalo saya punya 10 jari tangan Itu Yang Pak Salam Bami Syed bilang Ada Sahabat saya Di bidang politik Yang saya yakin Setia kawan Tidak mengkhianati saya Itu tidak sampai 10 Berarti kan 9 orang paling banyak Dalam hati saya Pak Jokowi ada dalam 9 orang itu Karena tidak mudah Mencari sahabat sejati Kamu aja coba Teman-teman media Teman-teman banyak kan Coba sahabat sejatimu ada berapa Duh Gak sampai 10 Nah Itu jujur kan Gak banyak Kalo jabatan yang buat Happy-happy makan Gak banyak Itu siapa sejati Gak banyak kan Iya Misalnya lu lagi bokeh Minta tolong siapa kan Gak banyak kan Betul kan Iya Lu lagi ada masalah Ya kan Beda kan Susah Oh susah Mbak ini lah Handphone juga Kaya handphone politik Gak ada sinyal Beda lah Gucur panjang lebar Jawabnya cuma jempol lo Iya Udah ngalamin kan Jadi setuju kan Kata Pak Sabam itu kan Nah Habiskanlah waktumu Dengan orang-orang Sahabat sejatimu kan Ya Begitu Itu akan membuat kita juga Gembira Dan jangan lupakan itu Ya Kan ada ajaran Jangan melupakan sejarah Jangan sahabat sejatiin Lupain Sahabat yang tidak sejati Yang diingat Bahaya Dan Pak Prabowo punya Kesetekawanan yang Sama Menurut Pak Jokowi Seperti itu Pak Jokowi Berapa kali menyampaikan Sama saya Seperti itu Ya Pak Jokowi Punya alasan lah Dan punya kemampuan Untuk mengecek itu Sampai dia Mengatakan seperti itu Ya Ya Kita lihat Ada Di lingkungannya Saya lihat Ada sahabat-sahabat lamanya Ya ada Pak Safri Ada Pak Glenn Lee Keuripan Ya Banyak teman-teman dia Yang lama-lama Yang juga Pak Prabowo ini kan Orang kata busur Paling ikhlas ya Paling sabar Tiga kali kalah loh Ya kan Ya Tuhan adil juga kan Tiga kali kalah kan Saya pikir Calon presiden yang Tiga kali kalah Yang keempat baru menang Jadi catatan saya Baru Prabowo Prabowo ya Ada lagi ga ya Belum ada ya Di Indonesia belum ada kan Baru berapa Gimana kurang sabar Tiga kali kalah Iya Iya Jadi ya Makanya Ya sudahlah Rakyat sudah percaya Sama beliau Menurut saya ya Sambil kita menunggu hasil Real count nya ya Tentu aja Kalau sebagai politikus dan Penjabat publik Apa sih perbedaan Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kenapa Mengenal nih dua-duanya nih Sebagai Sahabat lah Ya mungkin Gaya komunikasi ya Gaya komunikasi Gaya komunikasi Kalau sama-sama dari Jawa kan Yang satu Solo Yang satu Banyumas Walaupun Pak Prabowo kan Isinya kan Ibunya dari Minahasa kan Kan beda kan Jidikannya juga Militer kan Di luar juga kan Lama ya Tentu Tujuannya sama-sama baik ya Tapi mungkin Caranya gitu Kalau Pak Jokowi kan Apa Bisa menyampaikan pesan juga Melalui gestur ya Melalui apa Cara-cara Yang ini ya Soft gitu Kalau Pak Prabowo sih Apa Apa namanya Mungkin Ya dipengaruhi oleh semua tadi ya Semua yang penting Tujuannya baik Kalau cara kan Itu justru Binecati Malika kan Cara itu ya Dipengaruhi oleh kultur kan Orang budaya kan Gitu Yang penting tujuannya Prinsipnya Etikanya baik Bagi saya sih Itu justru saling memperkaya Bang 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 Ngomongin soal Karangisu nih bang Soal hasil Pilpres nih bang Hari-hari ini Rame soal ini bang Terkait dengan Angket Salah satunya itu disuarakan oleh Mas Ganjar ya Yang tujuan untuk Memeriksa Proses pelaksanaan pemilu Terutama KPU dan Bawaslu Abang sendiri Apa Sebagai Bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran Merespon isu itu Seperti apa bang Ya Itu kan ada Apa namanya Mekanisme Prosedurnya Dan itu Apa namanya Kalau Mas Ganjar menyampaikan itu Tentu kita hormati Ya dulu juga Wattu Senturi kan Mas Ganjar Sama-sama saya Angket Senturi kan Nah gitu Ya Apa namanya ya Kalau memperjuangkan itu ya Tentu kita hormati Ya apa langkah Beliau ya Begitu Sebagai bagian dari demokrasi itu Kalian wajar saja Wajar loh Demo aja wajar Boleh kok demo di Indonesia Boleh kok protes kan Boleh Apa protes ke KPU Bawaslu ke MK Boleh Menyampaikan keberatan ya kan Gugatan boleh Kan semua diatur kan Ada salurannya Ya saya pikir Silahkan Kalau ada dugaan seperti itu Menurut saya Kita tentu harus menghormati ya Ini negara hukum kan Kita negara demokrasi Tapi juga negara hukum Ada prosedurnya Yang kita sudah sepakati bersama Mekanismenya Kalau ada yang gak puas Ya bagaimana caranya Kemana Buktinya Seperti apa Kan semua udah ada Ada ininya Silahkan deh Dijalankan Bang ini juga Sempat beredar juga Ya mungkin Informasi-informasi terkait dengan kabinet bang Kalau abang sendiri Seberapa yakin gak sih bang Bahwa pak Prabowo akan Mampu menyusun kabinet yang Solid Kemudian juga yang Apa Yang bisa mampu menjaga stabilitas politik Pak Prabowo Saya lihat Misalnya mau menyusun TKN dengan sangat baik Ya bagaimana Apa namanya Rosan Ketua Yang dari kalangan pengusaha Ada sahabat saya Nusron Sekretarisnya Yang aktivis Bantan Itu Ansor Dan juga punya jaringan luas Di kalangan NU dan Anak muda Juga ada Tommy ya Endahara pengusaha Yang temannya banyak Ya Banyak tuh ada Arif Rosit Yang anak-anak muda juga Ada Banyak deh ada Apa Arimoti ya Yang teman saya Nusrelawan Adik-adik saya lah itu mereka Jadi Menurut saya bagus ya Itu kan Kalau nggak bagus kan Nggak berhasil baru Berarti kan Beliau belajar dari Proses-proses Kekalahan beliau sebelumnya Dia menyusun tim yang Bisa diterima dari Berbagai segmen Aktivis Kalangan agama Pengusaha Ya kan Pemuda Seniman Saya pikir Bagus Dan saya percaya Dengan hak prerogatif beliau Beliau akan menyusun Dengan baik Dan saya yakin Beliau Pasti ingin menunjukkan Begitu dikasih kepercayaan Oleh rakyat Diberikan melihat oleh rakyat Dia akan Membuktikan ya Bahwa Indonesia Tentu Melanjutkan apa yang sudah Pak Juga lakukan Dan Bisa melakukan lompatan-lompatan Untuk Kemakmuran Dan keadilan rakyat Saya yakin Sudah ada percakapan belum sih Bang? Soal komposisi kabinet ini Untuk tim transisi misalnya Tidak ada Kita mesti fokus ke Apa namanya Menunggu hasil Railcon Seperti itu Menghormati Proses yang masih berjalan Ya harus dong Harus dong Kita juga akan diminta Untuk tidak Apa Tidak sombong Tidak arogan Tidak berlebihan Ya Itu makanya saya di Sebuah Menjukan Semudang adalah Menyukuri hasil Apa proses pemilu yang berjalan dengan damai Doain Tadi minggu depan saya buat bar Di beberapa titik Supaya Kita juga Kan semua harus dicukurin Ini negara besar loh Berapa ratus juta kemarin yang memilih Kalau gak salah 80% kan Tingkat partisipasi ya Sekitar 80% Itu cukup besar Mungkin sekitar 150-160 juta yang memilih Besar loh Relatif Cukup baik kan Cukup aman Gak ada sesuatu yang luar biasa Nah sebagai pengusaha ini Abang melihat Sebetulnya PR-PR besar Yang mesti diprioritas menurut Pak Prabowo Kedepan Apa bang Terkait dengan dunia ekonomi ini Ya Bagaimana Ekonomi kita ini Berkeadilan Bagaimana kesenjangan dikurangi Gitu Bagaimana pemerataan Seperti pajak gue kan Membuat anggaran desa Ya Membangun infrastruktur Supaya akses dari desa Dari tempat produksi Dari perkebunan Dari Sawah-sawah Itu sampai ke pasar Bisa sampai ke kota Karena itu kan Soal akses Saya pikir ini Harus dilakukan Supaya Barangnya tidak Buah-buahnya Tidak busuk Ternak-ternaknya juga Jangan Apa Lama di jalan Sehingga kos Angkutannya tinggi Kenapa berkadilan itu Saya pikir Itu yang harus dilakukan Tentu Harus mulai dari mana Kan begitu Dan itu saya rasa Saya berapa kali diskusi sama Pak Prabowo Kemarin Saya ngobrol cukup panjang ya Di rumahnya Bertiga sama Joshua Anak saya Jadi Dia ingin Betul-betul Itu dijalankan Ya Jadi Saya yakin Itu akan dilakukan Seperti soal pajak Dia Kan bukan Apa Rate-nya yang ditingkatkan Tetapi bagaimana rasio Jadi Jangan berburu di kebun binatang Saya pikir itu Kalian di dunia usaha senang Karena nanti bagaimana Dilebarkan gitu loh Jangan cuma Orangnya itu-itu aja Gitu Dan Saya yakin lah Program makan siang ini Dipersiapkan dengan matang Bisa menggerakkan ekonomi Ya bisa Nanti Apa namanya Sentra-sentra beras kita Jadi udah ada jelas yang Yang apa Apa namanya Membeli barang-barangnya Itu membeli untuk keperluan itu Bisa menggerakkan ekonomi dengan Besar ya Dalam tubuh itu Memang Pasti Dalam pertarungan Mungkin ada pertarungan yang keras ya Kemudian ada yang Berhasil Ada yang belum berhasil Tapi Menurut saya Kita mesti tahu Waktu-waktunya Waktunya Bertarung Berkompetisi Dan bersatu Dan untuk kerukunan Saya pikir persaudaraan itu Persahabatan itu Jauh di atas Segala-galanya lah Jauh di atas Segala-galanya Dan kita jangan Personal Ya Kita nggak tahu gitu Mungkin besok Pak Prabowo Harapan saya bisa merangkul Semua pihak gitu kan Jadi kita bisa Sama-sama lagi ya Jangan Usaha juga Mengurutkan kepastian Apa Hukum Stabilitas politik Saya pikir ini juga Pesan yang bagus ya Kita Ya kita Kita harus menghormati Semua pemimpin kita Semua Apa Presiden-presiden Indonesia Kita harus hormati Kita Apa namanya Kita respect Kita jaga semua Sudah Pak Berjuang Berkorban waktu Tenaga pikiran Untuk Indonesia Kita juga mempunyai tradisi itu ya Seperti itu Dan saya yakin Pak Prabowo Pasti akan melakukan itu Oke teman-teman Itulah tadi Perbincangan kita Dengan Bang Marwala Sirait Sampai ketemu lagi Di program Bicara selanjutnya Siap Bang Arang Terima kasih banyak Pak Luar biasa pertanyaannya Pertanyaan Jumpahkan Batman Ember